Halo guys, balik lagi di K-Channel Di video kali ini saya akan memberikan satu lagi APK Google Camera dari perangkat Google Pixel 5 yaitu Google Camera versi 8.1 yang bisa kalian gunakan di smartphone terbarunya Xiaomi yaitu Poco M3 dan juga di beberapa smartphone Android terbaru lainnya yang sudah aktif fitur kamera 2P Dan jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Oke yang tidak pakai lama, langsung saja kita mulai Jika kita melihat spesifikasi kamera dari Poco M3 yang di atas kertas terlihat sangat mumpuni untuk smartphone di kelas harganya tentu akan banyak orang yang menaruh harapan tinggi dari sektor kamera si entry level kira ini Namun sayangnya walaupun sudah memiliki kamera beresolusi besar hingga 48MP tapi dari beberapa hari saya mencoba kameranya ini menurut saya hasilnya belum begitu memuaskan Apalagi saat kamera Poco M3 ini digunakan pada kondisi kurang cahaya Untungnya ponsel ini secara default sudah diaktifkan fitur kamera 2P nya Jadi kita masih bisa meningkatkan lagi kualitas kameranya ini menggunakan aplikasi magic yaitu Google Camera dan tentunya tanpa perlu root atau unlock burlar lagi Namun sebelum kalian mulai menginstall apk Google Camera di Poco M3 ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan agar nantinya kalian bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di apk Google Camera ini Sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar di video saya sebelumnya Pertama yang perlu kalian ingat bahwa apk Google Camera atau Gcam adalah portingan software kamera dari bawaannya Google Pixel 5 atau perangkat Google Pixel dan namanya portingan saat apk ini digunakan di perangkat yang lain tentu tidak akan semulus seperti yang ada di perangkat aslinya Apalagi jika smartphone yang kita gunakan untuk menginstall apk ini punya spesifikasi yang jauh lebih rendah dibandingkan perangkat Google Pixel Atau mungkin smartphone yang kita pakai menggunakan chipset selain sendergan Pasti hasilnya akan cukup berbeda walau memang tetap akan ada peningkatan sih dibandingkan kamera bawahnya Berikutnya yang perlu kalian perhatikan jika saat menggunakan apk ini lalu ada beberapa settingan yang mungkin terlanjur sudah kalian rubah namun hasilnya justru jadi kurang bagus Saya sarankan lakukan saja clear data lalu ulangi tahapan setting konfigurasi yang nanti akan saya jelaskan di akhir video tidak perlu menghapus aplikasinya lalu menginstall baru lagi namun karena versi ini adalah versi yang tidak menggunakan file config jadi kalian harus mengatur kembali settingannya secara manual bisa juga sih kita hanya install dan langsung pakai tanpa setting konfigurasi tapi nantinya hasilnya tidak akan maksimal selain itu pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar adalah apakah versi apk ini bisa digunakan di smartphone yang lain jawabannya silakan langsung dicoba sendiri karena saya tidak punya semua jenis smartphone untuk menguji apk ini saya mungkin hanya bisa menjawab jika smartphone yang ditanyakan kalian kebetulan masih ada di tangan saya contohnya untuk versi apk ini sebelumnya sudah saya coba di beberapa smartphone selain Poco M3 seperti Poco X3 NFC, Mi 10T Pro, dan Realme C11 dan apk ini bisa berjalan dengan lancar di semua perangkat tersebut tapi untuk smartphone yang lain kalian bisa langsung coba sendiri ya guys dengan mengikuti tutorial yang ada di video ini jika tidak jalan artinya versi ini tidak cocok di hp kalian oke sekarang kita masuk ke cara install apk nya pertama-tama kalian download file apk nya melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah untuk versi kali ini saya menggunakan apk dari modder yang bernama bsg ya guys dengan kode versi A9PV0F dan jika nantinya ada versi yang lebih baru lagi kalian bisa kok gunakan versi yang terbaru itu selama setting konfigurasinya masih sama dengan yang ada di video ini oke setelah di download jalankan apk nya lalu berikan persetujuan pada semua perjinan nya saat muncul tampilan seperti ini kalian pilih setting kemudian masuk ke mode setting di pilihan smartphone kalian klik dan pilih sesuai jenis smartphone kalian untuk kali ini saya pilih Xiaomi ya guys karena ponsel yang saya gunakan adalah Poco M3 setelah itu pilih interface kemudian pilih pixel 3 XL atau crosshatch HDR device pilih pixel 5 atau redfin kemudian pada quality HDR plus pilih high size defactor pilih 10.000 kemudian google awb berubah ke pixel 5 atau redfin selanjutnya aktifkan ketiga opsi ini untuk motion foto biasanya tidak saya aktifkan ya guys tapi ini bisa disesuaikan lagi kok jika kalian memang membutuhkan fitur ini setelah itu klik kembali lanjut jika kalian tidak butuh penanda lokasi dan suara kameranya fitur ini bisa juga di nonaktifkan kemudian aktifkan save selfie as preview agar hasil foto selfie tidak terbalik kemudian masuk ke advanced lalu aktifkan HDR plus control terakhir biasanya saya akan menaktifkan framing hints lalu saya akan mengaktifkan grid agar bisa dengan mudah mengatur komposisi gambar jangan lupa ubah juga pengaturan HDR plus ke enhanced atau HDR plus disempurnakan setelah itu kalian tinggal restart aplikasinya dan google kamera sudah bisa kalian gunakan seperti biasa berikut beberapa sampel fotonya selamat menikmati oke guys sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati